Jadi, aku sudah dapat pesanannya. Nah, sekarang saatnya mengatur pengiriman. Oh, sepertinya dia sudah datang. Tunggu. Oh, halo-halo. Wah, ini dia kotaknya. Nah, terima kasih. Oh, beratnya. Aku tidak akan menyeretnya. Oh, sepertinya aku punya ide. Apa yang ada di dompetku? Nah, lihat ada 100 dolar. Permisi, Nona. Bisakah kamu membantuku dengan biaya yang murah ini? Hmm, kamu tahu kenapa tidak membantuku di sebaik seperti itu? Baiklah, sekarang aku akan beraksi. Nah, sebentar lagi. Dan dia sudah di sini. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Bye. Baiklah, ayo kita mulai. Nah, sekarang kita akan memberaskan semuanya. Ayo buang kasur jelek ini. Ayo kita buka kotaknya. Wah, ada peralatan di sini. Ya, ini luar biasa. Nah, hati-hati. Aku akan melakukan perbaikan. Hmm, apa yang tersisa untuk kita? Wow, ada cat. Inilah yang kita butuhkan. Saatnya untuk mencerahkan ruangan. Nah, jadi apa kamu siap? Berikan skrupnya. Dan sekarang aku akan mengencangkannya. Seperti ini. Wah, itu kerja yang bagus. Hei, setidaknya kamu harus menyapu di sana. Jangan malas. Ya, bagus sekali. Hmm, ini sangat kotor. Nah, itu luar biasa. Apa yang kamu lakukan di sana? Oh, dindingnya sangat tebal. Ah, itu suab risik apa? Ya, semua baik-baik saja. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengecat. Mari kita mulai. Kita masukkan sedikit. Lalu kita akan mulai mengecat kepada temboknya. Nah, ini adalah warna kesukaanku. Yang penting mengolesinya dengan serata. Wah, cantik. Aku suka ini. Oh, warnanya bagus sekali. Aku merasa seperti berada di surga. Hmm, catku tidak cukup. Untung aku punya karpet pink di sini. Aku akan menempelkannya di dinding. Nah, ini sangat lindah. Dan sangat halus. Hmm, pink jelas bukan warnaku. Kalau hijau, soal lain. Aku akan mengecat dinding dengan itu. Nah, itu bagus. Warna gitarku juga akan sama. Yah, sempurna. Hei, bagaimana kalian? Semua bagus ya? Hmm, di sini ada yang kosong. Aku sepertinya punya sesuatu. Nah, ini dia kotaku. Dan, ada ring basket di sana. Ini akan terlihat bagus di sudut sini. Dan jangan lupa bola bantalnya. Bisa dilempar dan dipukul dengan mudah. Wow, aku memang hebat. Apalagi yang aku punya di sini. Wah, lihatlah. Itu adalah seragam tim favoritku. Mereka membuat hiasan dinding yang bagus. Tidak ada yang namanya terlalu banyak peralatan olahraga. Itulah yang aku mengerti. Hmm, aku juga harus mendekorasi tempatku. Apa yang ada di kotak ini? Oke. Wah, tanda bintang. Sekarang pasti akan jadi surga yang nyata. Wah, betapa indahnya itu. Mari kita tepelkan satu persatu. Wah, ada juga bantal favoritku. Dan aku punya tiga di sana. Dan tentu saja menjalipat untuk belajar. Lalu, aku juga punya teleskop sungguhan. Tepatnya di sini. Dengan buku teksnya. Dan juga boneka yang indah akan tidur bersamaku. Hmm, ada sesuatu yang membosankan di sini. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Dalam hal ini, aku punya banyak barang. Dan ini dia tirai untuk kamar tidurku. Lihatlah betapa cantiknya dia sekarang. Lalu, aku akan menambahkan lampu-lampu yang keren ini di sini. Oh, lampunya sangat indah. Dia berbentuk bunga. Hmm, apalagi yang ada di sana. Oh, bantal pinku. Dan juga ada boneka koyang imut-imut ini. Ya, ini seperti mimpi. Hmm, sudah waktunya aku mau perbaiki kamarku. Kotak hijau? Apa yang ada di sana? Hmm, ini harus ditempelkan di dinding. Ya, ini sempurna. Nah, apa lagi? Nah, aku punya rekaman yang indah di sana. Mari kita tempelkan. Ya, itu akan jadi dekorasi yang sangat indah. Lalu, jangan lupa gantungkan mister tongkorak ini. Nah, bantal itu juga harus ada di sana. Oh, lihatlah. Bayu Yoda yang imut. Temanku, aku akan sangat mencintaimu. Oh, ayo kurak-kurak kecil. Merangkak. Kamu lambat banget. Aha, itu benar. Aku punya ide. Bahkan, jika kamu lambat, stiker dengan tongkorak ini akan memberikan kebrutalan. Nah, lihatlah. Ini pasti cocok untukmu. Mari kita tempelkan di sana. Dan sekarang aku akan punya mobil untukmu. Nah, kamu bisa masuk ke sana. Aku akan membantumu untuk masuk ke dalamnya. Dan aku akan memakai remote kontrolnya. Sekarang kura-kura itu pasti akan jadi tercepat dari semuanya. Itulah yang aku maksud dengan balapan. Dia punya kura-kura yang lucu. Dan aku juga punya hewan peliharaan. Nah, ini dia burung-burung lucuku. Jadi duduklah dengan tenang. Oh, kalian sangat imut. Oh, wow. Aku juga ingin hewan peliharaan. Dan aku juga punya suatu tempat di sana. Nah, ini dia. Ikanku. Nah, lihatlah. Alak-alak kecil seperti itu. Aku sudah menyiapkan akwarim khusus untuknya. Buat dirimu nyaman, anak-anak. Mari kita masukkan. Nah, bagaimanapun itu adalah rumah barumu. Yah, ini sempurna. Hmm, mereka semua punya hewan peliharaan. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku akan mengambilnya. Wah, sekarang aku akan membuat kolam. Pertama, kita tiup dulu. Nah, itu bagus. Walaupun memeluhkan. Oh, halo, Mr. Bebek. Semoga kamu menikmati kolam renangku. Oh, lihatlah. Betapa lucunya mereka. Sepertinya mereka jatuh cinta. Oh, ya. Hai, bagaimana kabarmu? Apa kamu menyukai kamarku? Aduh, perutku lapar. Sepertinya aku tidak bisa hidup tanpa kulkas. Aku harus pesan sekarang. Oh, ya. Aku akan segera datang. Halo. Ya, masukkan dia ke sini. Terima kasih. Ya, sedikit lagi. Tepat. Bagus. Kamu adalah kurir terbaik. Bye. Terima kasih banyak. Nah, lihatlah. Ada banyak makanan di sana. Aku pertama akan memulai dengan jeli. Oh, aromanya luar biasa. Hai, boleh aku minta sedikit? Aku mohon. Oh, ayolah. Ya, baiklah. Silahkan saja. Aku punya banyak makanan di sana. Aku harap semoga tidak ada yang ikut campur lagi. Oh, ya. Sekarang saatnya untuk coklat. Hei, aku juga mau makan. Boleh aku minta sedikit? Baiklah, silahkan. Sana pergi. Oh, tapi aku mau lebih banyak. Aku mau ambil semuanya. Nah, itu baru benar. Bye. Hah, dasar kamu pengganggu kecil. Oh, untung saja masih ada M&M di sini. Akhirnya aku bisa makan. Hmm. Oh, tidak. Biar aku tebak. Kamu mau permen juga? Betapa sulitnya jadi murah hati. Ah, baiklah. Ambil semuanya. Hei, apa itu dibutuhkan? Sekarang kulkasnya hampir kosong. Hmm, apalagi ini? Hmm, sepertinya aku harus mencobanya. Jadi, pasti ada permen di sana. Apa? Cuma satu? Sepertinya tidak punya banyak pilihan. Dan aku harus segera mencobanya. Oh, tidak. Ini sangat asam. Ugh, mengerikan. Dan semuanya dapat makanan. Malah aku yang tidak dapat. Ini tidak adil. Kamu bisa mengambil foto yang bagus di sini. Wah. Ya, bateriku abis. Hmm, mungkin mereka bisa membantuku. Ya, mereka semua lagi main game di HP-nya masing-masing. Oh, benar. Aku punya ide. Ini dia kotak lainnya. Bonekaku, kamu pindah ke sini dulu. Karena aku punya TV di sini. Nah, mari kita taruh dia di sini. Ya, akhirnya aku menemukan sesuatu untuk menghibur diriku. Kita letakkan TV tepat di kotaknya. Hei, cepat kemari. Wah, bagus. Hei, lihat. Aku punya TV. Oh, baiklah. Aku akan segera turun. Wah, di kamarmu sangat nyaman. Wah, sekarang kita bisa bermain game. Senang sekali kita bisa bermain sama. Wah, ini keren banget. Suara apa itu berisik banget. Oh, mereka sedang bermain game. Ayo bergabung. Oh, mereka sedang bermain. Baiklah, aku ikut. Wah, lihatlah. Dia punya TV dan juga PlayStation. Kami juga mau main. Hmm, tapi kami cuma punya dua joystick. Maaf, teman-teman. Ya, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi... Sepertinya aku punya ide. Semuanya ada di dalam kotak ini. Nah, itu dia. Aku punya bulan disco yang sangat keren. Sekarang kita akan gantung di langit-langit dengan segera suasana pesta. Nah, apalagi tanpa musiknya. Nah, mari kita mulai pestanya. Ini pasti akan cocok dengan sempurna. Oh, ya. Kamu bisa menyalakan dan menari di bawah sini. Tarian dimulai. Oh, ada apa dengannya? Kamu membuat pesta di sana? Tunggu. Aku akan segera menyusul. Wah, betapa kerennya di sini. Mari kita bergoyang bersama. Ya, suara musik apa itu? Oh, lihat. Mereka punya disco nyata di sana. Sepertinya kita harus segera ke pesta itu. Hai, apa masih ada tempat untuk kita? Kami juga bisa bergoyang. Hmm. Apa yang harus dilakukan? Tapi ya, tentu saja silahkan masuk. Lebih banyak orang semakin asik. Kita bisa bergoyang bersama-sama di sini. Wah, serunya. Aku akan mengambil ini. Kita memesan. Oh, ada yang mengetuk pintu. Mungkin itu paket. Mari kita buka. Siapa di sini? Oh, kurir. Halo. Ini paketmu. Semoga harimu menyenangkan. Wah, ini sangat besar. Baiklah, mari kita buka. Ya, kita harus memindahkan ini di sini dulu. Aku harus membantu. Aku melakukannya dengan sangat mudah. Dan aku akan mengurus sampah ini. Itu perlu dibuang. Kita butuh papan. Oh, putaran. Dan aku akan memukul paku ini. Aku akan melakukannya dengan profesional. Beberapa gerakan dan hanya itu. Pekerjaan selesai. Oh, apa yang terjadi dengan gaunku? Oh, bajuku yang indah. Aku suka jeruk. Warna favoritku adalah biru. Dan tentu saja aku akan mengecat dindingnya dengan warna biru. Itu pasca akan jadi sangat indah. Aku akan mengecat semuanya. Bagus, kan? Aku akan melepas catnya. Oh, cantik. Tidak ada hijau di sini. Aku suka dinding dengan warna hijau. Aku suka yang lebih cerah dan juga keren. Nah, itu lebih baik. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Tentu saja aku suka warna pink. Tapi aku harus memperindah dinding ini sedikit. Blue Drew jauh lebih cantik. Aku akan menggarungnya sedikit. Ini akan membuatnya jadi lebih rapi dan juga nyaman. Oh, apa yang menetes pada mataku? Wah, warna orange yang indah. Asik banget. Girls, kita sudah siap. Saatnya untuk tidur. Waduh, kerasnya. Kepalaku berputar. Oh, apa yang harus dilakukan? Oh, ngomong-ngomong aku tahu jawabannya. Aku harus pemalasan sebelum beban fisik. Dan mengambil tangkat pemukul. Lalu siapa yang bersamaku? Apa yang kamu punya? Bisakah kamu membantuku melempar bantal ke atas? Kenapa tidak? Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan mengambil bantal ini. Tangkap. Bagus. Terima kasih banyak. Itulah yang aku butuhkan. Aku hanya ingin bantal ini. Ayo, satu lagi. Ada yang hilang. Ini dia. Ambil ini. Mana dia? Aku menerima. Oh, tidak. Bukunya hancur. Itu nggak asik banget. Oh, apa ini? Ini buku pelajaran biologiku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku akan pura-pura tidak tahu. Sekarang aku akan lewat dengan tenang. Oh, apa ini? Apa kotaknya? Ini sangat menarik. Aku harus membukanya. Tapi pertama-tama aku akan meletakannya di tempat tidur agar tidak ada yang melihat. Jelas ada sesuatu yang menarik di sana. Oh, cantiknya. Aku suka bola basket. Dan semua itu. Bagaimana lagi aku bisa mendekorasi tempat tidur yang nyaman? Oh, bendera itu. Wah, keren banget. Barbel? Bagaimana aku tanpa mereka? Oh, aku punya ide. Aku akan menggantung ini dengan hati-hati. Lalu meletakkan barbel favoritku di atasnya. Ya, aku memang hebat. Hmm, itu bagus juga. Dia mendekorasi dan aku ingin juga. Apa yang ada di kotak biruku? Aha, rak besar untuk buku. Aku akan meletakkan buku teks tentang seni, astronomi, dan bahasa Jepang di sini. Dan ganteng bola lampu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membaca? Aku tidak suka membaca dalam gelap dan itu menyakitkan mata. Itu dia, boneka favoritku. Aku sangat mencintainya. Bantal adalah suatu keharusan. Dan akan ada peta geografis. Aku akan menempelkannya di sini. Oh, hebat. Sangat nyaman. Aku juga bisa tidur. Kita harus menghadirkan keindahan. Jadi, bagaimana dengan kotak marah jambu ini? Tentu saja dekorasinya tidak cukup. Aku akan membuat patung. Jadi, aku bisa bersenang-senang. Oh, aku kehabisan nafas. Apa yang dia lakukan di sana? Nah, akhirnya aku berhasil. Dan flamingo pink itu sangat indah. Lalu ada bantal pink. Itu pasti akan jadi sangat keren. Apalagi yang aku punya. Wah, lampu kupu-kupu. Aku suka semua keindahan ini. Aku juga akan merekalkan hati. Wah, sangat romantis. Sekarang sangat asik, lembut, dan nyaman. Wah, kamu hebat juga. Apa yang ada di kotak hijau ini? Wah, aku akan memasang semua pernak-perniku. Kerangga ini cocok untuk hiasan. Bagus. Aku akan memasangnya di sini. Lalu, aku akan menambahkan tambahan di sini. Lampu lava. Boleh juga. Bantal hijau tua melambah gaya pada tempat tidurku. Itu sangat cantik. Aku ingin makan sesuatu. Aku tahu. Aku mau pesan McDonald's. Aku akan membeli segala macam barang. Oh, sudah sampai. Itu keren banget. Halo. Terima kasih atas pesanan Anda. Selamat tinggal. Bagus. Akhirnya aku akan makan. Apa yang aku punya di sini? Wah, kue cherry. Ini pasti sangat enak. Sekarang aku akan memakanmu. Hei hijau, itu untukku. Datang ke sini dengan cepat. Oh, bagus. Sayang sekali. Tapi aku akan melihat apa lagi yang ada. Burger dalam kemasan biru. Aku ingin makan. Itu untukku. Dia biru, itu warnaku. Luar biasa. Wah, di sini ada sandwich kesukaanku. Bye. Bagaimana denganku? Oh, ada hamburger lagi? Aku harus hati-hati. Semoga tidak ada yang melihat. Oh, tidak. Dia menebak bahwa aku punya burger. Ya, ambillah. Oh, enak banget. Aku kebetulan lapar. Apa masih ada yang terseson di sini? Oh, sudah ada tidak ada apa. Oh, tidak. Ayolah. Singkirkan. Oh, makanan. Apa yang akan aku makan sekarang? Saus? Hmm, oke. Hmm, ini bukan makanan. Tapi baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, boleh juga. Meskipun aku ingin makan lebih enak. Hmm, bukan ini. Jangan yang ini. Oh, apa itu? Ya, hapeku mati. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Eh, ini mau bosan, kan? Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Hmm, mereka semua main hape. Aha, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat kotak hijauku. Wah, itulah yang aku maksud. TV yang sangat keren. Oh, itu hampir tidak muat di kamar kecilku yang nyaman. Dan di sini aku akan menempatkan Sony PlayStation yang bergaya. Sekarang aku bisa bermain. Hei, siapa yang mau bermain bersamaku? Aku punya PlayStation. Ayo, oke. Ya, aku mau. Oh, ayo bersenang-senang. Ini untukmu. Bagus. Apa yang kita mainkan? Aku akan mengalahkanmu sekarang. Tidak, aku akan mengalahkanmu. Itu sangat keren. Apa yang terjadi? Aku juga mau. Mari kita bersama. Mari kita lihat apa yang mereka punya. Halo. Hmm, harusnya lebih awal. Itu menyebalkan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Apa maksudmu? Lihat apa yang aku punya. Monitor pink? Tapi bukan itu saja. Aku punya kacamata VR. Dan remote khusus hanya untuk kita. Sekarang kita bisa bersenang-senang. Maukah kamu bermain denganku? Oh, hebat. Ini lebih asik daripada main PlayStation. Jadi ayo mulai. Nah. Ambil joystick-nya. Sekarang ayo bersenang-senang. Wah, lihat apa yang mereka punya. Mereka bermain VR di Minecraft. Wow, aku juga mau. Aku juga mau. Mari kita lihat. Hai. Apa? Hmm, kenapa kalian mengganggu kami? Tidak, kami masih sibuk. Hmm, menyebalkan. Tidak boleh untuk bermain. Baiklah, kalian tega banget. Oh, ini sangat membesarkan. Dan pesanter di ruangan seperti itu sama sekali bukan masalahnya. Oh, aku punya ide. Aku harus menelepon seseorang. Oh, dan itu dia. Tunggu sebentar. Aku akan membukanya. Candy, apa yang kamu pikirkan? Wah, kotak yang sangat besar. Dan ada apa di sana? Dia berwarna pink. Tentu saja ini warna favorit Candy. Apa? Tidak sabar untuk mengetahui isinya. Hei Candy, mau ke mana kamu? Dia jatuh ke dalam kotak besar itu. Semua baik-baik saja. Wah, tas pink yang keren. Apa kamu mau berlibur, Candy? Oh, sepertinya itu lebih baik. Itu adalah cat pink dan peralatan lainnya. Oh, mulai dari mana ya? Tentu saja dengan cat pink. Mari kita tuangkan ke sini. Bagus. Nah, sekarang kita butuh floral cat. Celupkan dengan baik ke dalam sana. Wah, cantik banget. Bagus. Nah, sekarang bagian yang menyenangkan. Oh ya, dinding ini akan terlihat jauh lebih segar dan cerah. Hore, apa yang kamu katakan, Johnny? Itu sangat berbeda, kan? Tapi itu belum semuanya. Dan apa ini? Wah, ide bagus, Candy. Tempat tidur terlihat jauh lebih baik. Jadi apa lagi di sana? Wah, hati-hati, Candy. Rak ini sangat berat. Tapi sepertinya keinginan Candy untuk mengubah ruangan jauh lebih kuat. Kerja bagus. Nah, apa yang dia lakukan sekarang? Wah, Candy sangat kuat. Sepertinya dia membuat tempat tidur susun. Nah, sekarang tinggal mengubah sudut nyaman di bawah tempat tidur. Boneka favorit. Beberapa tanaman. Dan tirai tentu saja berwarna pink. Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa unicorn? Lihat betapa kerennya ruangan yang dibangun Candy. Wah, kamar yang keren. Aku tidak akan pernah bikinnya seperti itu. Tapi tentu saja karena aku jadi lebih baik. Jadi sekarang, mari kita beli cat hitam. Inilah yang aku butuhkan. Nah, itu dia kurirnya. Bagus. Hei, selamat siang, Tuan. Terima kasih telah mengirimnya. Ini uangnya. Semua yang terbaik. Wah, ini sangat berat. Nah, seperti itu. Nah, baiklah. Mari kita mulai. Cat hitam di tempat. Roller cat juga. Aku butuh waktu lama untuk melukis semua ini. Mungkin ada cara yang lebih cepat? Ah, tentu saja. Tunggu sebentar, Candy. Sekarang kamu akan melihat bagaimana profesional bekerja. Itu bagus. Sekarang aku bisa mengolesi semua keindahan dengan roller ini. Wah, warna hitam yang indah. Ini sempurna. Kamar paling keren di dunia. Tapi itu belum semuanya. Apa yang kamu lakukan, Johnny? Wah, dia juga punya rak hitam. Ya, hitam memang keren. Tapi pink lebih keren. Hei, Johnny. Mau kemana kamu? Hati-hati. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya Johnny semakin serius mendekorasi kamarnya. Lihat betapa bergayanya rak itu. Selimut hitam dan lembut ini juga berguna. Beberapa bantal, mainan favorit, dan juga gorden. Lihat bagaimana kamar Johnny telah diubah. Maaf, Candy. Tapi ruangan ini hanya bisa dimasukin oleh orang tertentu. Apa? Kamu serius? Oh, kamu harus memberinya pujian. Kamarnya memang keren. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengambil milikku. Hmm, gaun mana yang harus kupilih? Kuning terlihat manis, tapi biru membuat mutaku terlihat bagus. Oh, ini sulit sekali. Ah, aku punya ide. Dalam situasi seperti ini, hanya seorang teman yang baik yang bisa membantu. Halo? Oh, hebat. Dia sudah ada di sini. Halo? Aku sangat senang melihatmu. Ayo ke kamarku. Candy sangat beruntung punya teman yang selalu ada untuk membantunya dengan gaya. Sepertinya, butuh banyak usaha di sini. Tapi temanku punya rencana. Nah, sekarang mari kita lihat ide brilian macam apa itu. Nah, apa yang dia lakukan di sana? Wah, mari kita lihat. Apa yang terjadi? Wah, keren. Lihat, itu gaun yang indah. Candy telah seperti perisungguhan di sana. Nah, betapa hebatnya kalau kamu punya teman yang keren. Nah, Johnny, bagaimana jawabanmu? Kamu mungkin juga bisa memoles gaya sedikit. Aku punya ide. Tentu saja aku tidak punya teman penata gaya. Tapi kalau yang semprotan pasti akan membantuku. Nah, seperti ini. Candy bisa memutar jarinya ke pelipis sebanyak yang dia suka. Dia pasti iri dengan gaya aku sekarang. Nah, seperti itu. Sekarang untuk aksesorisnya. Ini adalah topi yang perlu disegarkan. Ya, cat hitamnya jadi penyelamat. Ini baru keren. Wah, sekarang aku bisa menambahkan kebutuhan pada penampilanku. Ya, paku ini sempurna. Aku menghias topi yang diperbarui dengan mereka. Wah, keren. Sekarang aku ternyata seperti superstar. Maaf, Candy, tapi aku bersinar lebih terang. Sepertinya orang-orang itu menetap di sarang mereka yang nyaman. Dan Johnny sepertinya kelaparan. Untungnya kamu bisa selalu memesan makanan dari rumah. Beberapa saat dan makanannya sudah siap. Halo, selamat siang, Nona Kurir. Kamu sangat cepat seperti biasa. Terima kasih. Aku tidak sabar untuk melihat makanan seperti apa yang dipesan Johnny. Ngomong-ngomong, tas hitam itu keren juga. Apa yang kita pula yang di sana? Kola hitam? Kentang goreng hitam? Burger hitam? Wah, kelihatannya enak. Baiklah, mari kita mulai dengan burgernya. Wah, ini pati yang sangat juicy. Dan roti hitam tidak hanya cantik, tapi juga sangat enak. Oh ya, sekarang aku bisa makan ketang goreng. Oh, enaknya. Itu saja, aku tidak tahan lagi. Makan sehingga Johnny terlihat menggugah selera. Aku sangat lapar. Aku harus makan dulu. Oh, aku juga bisa memesan sesuatu untuk diri kesendiri. Memang bukan hanya Johnny yang berhak makan makanan enak. Dan ini dia kurirnya. Aku berlari sekarang. Candy sepertinya memesan makanannya sendiri. Dan mana kurirnya? Apa itu? Wah, itu sangat cerdas. Candy ternyata memesan satu kulkas es untuk dirinya sendiri. Sekarang saat dia ingin makan, dia bisa membukanya dan menikmati makanan ringan. Itu adalah ide yang keren. Terima kasih atas pengirimannya. Saatnya membuka kulkas dan melihat apa yang ada di dalamnya. Wah, ada banyak permen. Dan semuanya sangat indah dan berwarna pink. Seperti yang aku suka. Oh, benar? Mari kita mulai dengan es krim. Yah, ini rasa favoritku. Es krim memang enak, tapi bagaimana kamu bisa memakannya tanpa wafel? Jauh lebih enak seperti ini. Nah, aku tidak perlu tutupnya. Dan ini dia sendoknya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Kita masukkan satu sendok es krim yang enak ini ke dalam kerucut wafel. Nah, kenapa berhenti di satu sendok? Sekarang, ini masalah yang berbeda. Cemburu loh, Johnny. Oh, sepertinya Johnny merencanakan sesuatu. Aku takut membayangkan apa yang akan dia lakukan dengan ketapel itu. Nah, awas. Oh, tidak. Es krim candy? Nah, candy bekerja sangat keras untuk membangun merah es krim itu. Johnny, sepertinya kamu harus lari dari sini sekarang. Candy sangat marah. Nah, sepertinya mereka punya tamu. Siapa itu? Wah, itu Jack. Sungguh hadiah yang luar biasa. Pernyataan cinta? Oh, lucunya. Jangan buru-buru jatuh cinta. Jack, tapi terima kasih atas hadiahnya. Candy sepertinya ingin mencari tahu apa yang ada di luar sana. Bahkan Johnny pun sepertinya tertarik. Wah, mari kita lihat. Mari, kamu buka cepat, Candy. Wah, ada boneka yang lucu. Sepertinya Candy punya mainan favorit yang baru. Ada apa, Johnny? Kamu cemburu? Jangan khawatir. Kamu juga punya mainan keren di sana. Tapi mungkin itu bisa diperbaiki. Oh, iya. Kaling cat hitam tua yang bagus tidak pernah gagal. Lihatlah mobil bergaya itu. Dan tentu saja, apalagi tanpa paku. Nah, lebih banyak paku di sana. Wah. Mobil itu jadi luar biasa. Nah, apakah kebisaan naik sekarang? Hati-hati ada monster di jalan. Johnny, kamu memang keren. Dan dia sekarang akan bermain. Mari kita mulai. Oh, oh. Sepertinya ada pes cate. Kamu sebaiknya minggir. Oh, oh. Sepertinya kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Oh, lelucan konyolmu lagi? Baiklah, mobilmu akan segera berakhir. Sekarang, aku akan membalasnya. Hei, kembalikan ke sini. Oh, tidak. Hati-hati. Oh, itu pasti sakit. Tabrakan seperti itu bisa membawa. Menyebabkan memar. Apa yang harus dilakukan sekarang? Oh, man. Sepertinya Candy punya ide. Apa yang dia rencanakan di sana? Wah, dia punya kotak P3K. Sungguh beruntung. Salep pink menyembuhkan ini bisa membantu. Mari kita lihat. Oleskan salep pada memar. Wah, itu sangat manjur. Terima kasih kamu telah menyelamatkanku. Apa kamu ingin berbagi? Kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih. Ini untukmu, Johnny. Silakan. Wah, sangat asik saat orang saling membantu apapun yang terjadi. Guys, kalian sangat hebat. Wah! Tôi jangan甦kan. VAILAbank ahabat menangis. Sampai jumpa. .